Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali ya dengan saya, si Bang Teksir lagi Bagaimana kabar sobat-sobat Teksir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya Oke, di konten kali ini Bang Teksir akan memberikan informasi, tool Yang memang bisa untuk meluluh lantahkan pertahanan Mediatek ya sobat-sobat semua Jadi kesimpulannya, Mediatek itu sudah benar-benar game over Untuk di masalah new security, khususnya di AUN Bahkan lebih kerennya lagi, untuk eksekusi demo MTK pun sudah game over Meskipun ini tool gratisan, tetapi kualitasnya tidak kalah hebat dengan yang original ya sobat-sobat semua Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut Karena di sini, itu tool baru, perlu kita uji bukan? Tool yang kadang kita berikan saja secara transparan Kita uji di dalamnya, itu masih ada golongan-gorongan cangkem melek Nah, seperti itu, paham ya? Ya, begitulah kita, kita itu tidak pernah bisa lari dari yang namanya cangkem ele Kalau selama hidup di dunia ini Yang nyinyir itu pasti ada, abaikan saja Yang penting kita terus semangat memberikan informasi-informasi yang memang itu bisa untuk mensupport pemula Di konten kali ini, Bang Teksir akan uji sekalian toolnya Beserta bagaimana pembahasannya Jadi untuk pemula, di setiap konten yang Bang Teksir share Itu selalu ada pembahasan Nah, pembahasan itulah yang perlu dipahami ya sobat-sobat semua Karena ilmunya di situ Kita punya tool saja, tidak tahu pembahasan atau pemakaiannya seperti apa Ya, percuma Jadi ketika kita paham pembahasannya Kita bisa paham prakteknya Paham ya? Seperti itu Metode-metodenya Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke pembahasan Di sini Bang Teksir mau klarifikasi lagi Bahwa 10 September yang lalu ya sobat-sobat semua Mungkin sobat Teksir masih ingat Bahwa Bang Teksir pernah upload untuk remove demo Di all chipset Mediatek khususnya di Vivo ya sobat-sobat semua Dan di konten ini Bang Teksir memang bahas itu secara transparan Bahkan tool yang memang Bang Teksir gunakan itu berbayar adanya Memang berbayar adanya Karena dulu Bang Teksir beli itu satu paket dengan OPPO Master Tool Nah, developernya sama Jadi entah itu bonusnya Entah apa Yang penting intinya Saya dapatnya berbayar Nah, setelah konten ini di upload ya sobat-sobat semua Akhirnya timbul kontroversi Dan saya tidak tahu infonya Bahwasannya Dari pihak developer MTK Vivo Demo Vivo Remove Demo MTK Itu menggratiskan versi gratisannya Entah di crack Atau yang lainnya Saya juga tidak tahu Yang terpenting Itu sudah berserak-serak yang share gratisannya Nah, disitulah Ada pro dan kontra Makanya saya luruskan disini Saya berbicara di konten ini Itu memang real adanya Bahwa saya dapat toolnya memang berbayar Karena saya aktifasi OPPO Master Tool Dan itu adalah bonusnya Awalnya kan berbayar Dan ketika Bang Teksir rilis konten ini Ya, saya katakan berbayar apa adanya Ketika beberapa hari kemudian Nah, banyak yang share versi gratisannya Gitu loh Nah, disitu Bang Teksir ada pro dan kontra Dengan seseorang Yang memang Apa ya Beraninya itu Hanya di belakang saja Kalau di telpon ya inga hingih Nggak mau ngangkat gitu loh Itu yang saya nggak suka disitu Jadi, kalau memang mau komplain ke saya Itu gampang Nomor ada Teleponlah baik-baik ke saya gitu kan Jadi, biar tahu Jangan cuma beraninya Ngehajar di komentar saja Giliran diiyain Ingahingi Itu saya yang nggak suka Saya itu selalu menampung komentar kritik dan sarang yang membangun Tapi, kalau sudah menuduh Nah, hati-hati Karena saya juga bisa marah ya sobat-sobat semua Selama ini Bang Teksir itu kurang apa kepada sobat-sobat Teksir Tool yang gratis Saya katakan gratis Bahkan Perjuangan kami dengan tim Tool yang tidak ada pun Kami buat tool untuk saya bagikan gratis bersama tim Gitu kan Apalagi hanya sekedar tool gratisan gitu kan ya Kalau memang ada dan rock Iya, saya share gitu loh Mudah-mudahan nonton ini Yang WA masuk ke saya ya Jadi, jangan main-main Kalau memang ada perbedaan Telepon saya baik-baik gitu loh Jangan nyerangnya hanya di komentar saja beraninya Kan seperti itu Nah, karena versi gratisannya sudah selesai Ataupun sudah keluar Maka disini juga saya sertakan link downloadnya nih Dan disini juga saya klarifikasi Untuk masalah konten ini ya sobat-sobat semua Dan ini bisa di-download Nah, toolnya ini ya sobat-sobat semua Nah, ini toolnya MTK Vivo Demo Remove Tool Ini versi gratisan Bukan yang saya punya ya sobat-sobat semua Bukan yang Bang Teksir punya Dari fisik sama Dimana-mana versi gratisan dan versi original itu sama fisiknya Hanya saja kemampuan bekerjanya tentu saja Mungkin ada perbedaan Kan seperti itu Nah, karena dari pihak developer pun sudah menggratiskan Ya, saya sertakan link download yang memang bisa di-download oleh sobat-sobat Teksir semua Nah, perhatikan ini yang nyinyir ya Pahami baik-baik Kronologinya Jadi, jangan main Hajar-hajar komentar yang tidak penting menurut Bang Teksir ya Kalau memang itu Ada kesimpang siuran Teleponlah baik-baik Ditelepon Nggak diangkatkan ya Kan ini ngahingih gitu loh dia Jadi, saya sertakan nih Bagi sobat-sobat Teksir yang memang mau uji coba versi gratisannya Monggo Download nih Buat apa Bang Teksir itu menyimpan-nyimpan Tool gratisan gitu loh Sedangkan ini developernya memang bukan tim kami Kami hanya membagikan Mudah-mudahan dari pihak developernya juga Mendapat amal kebaikannya Kan seperti itu ya Sobat-sobat semua Oke, clear ya Ini saya jelaskan ya Untuk masalah di konten ini Silahkan cari konten ini Tentang remove demo ini Dan toolnya sudah ada versi gratisannya Silahkan di-download versi gratisnya ya Oke Sekarang kita fokus ke pokok pembahasan Nah, untuk tool yang tadi Itu kan versi lawas ya Sobat-sobat semua Lalu pihak developer sekarang Meluncurkan lagi di versi 7 Nah, ini Di MTK AUN MTK Ya Kalau kita lihat di konten ya Ada pasti ya Saya juga sudah share ya Sobat-sobat semua Tentang AUN MTK Nah, ini ya Sobat-sobat semua MTK AUN Bypass ini Satu minggu yang lalu Bang Teksir sudah Update di versi 6-nya Tetapi itu kemampuannya Hanya untuk Bypass saja Nah, sekarang update ya Sobat-sobat semua Di versi 7 Kemampuannya apa? Jadi kemampuannya itu fitur dari Unlock remove demo Dan MTK AUN Bypass itu dijadikan satu Oleh pihak developernya Nah, tampilannya seperti ini ya Sobat-sobat semua Jadi ini fiturnya Sekarang bisa disable AUN Untuk update-nya versi 7 Di versi sebelumnya Itu versi 6 ya Nah, disini juga Disertakan sekalian Untuk Vivo Demo Remove Di tool sebelumnya Kan terpisah Nah, sekarang di update Oleh developernya Lalu digratiskan lagi Dan ini bisa di download Oleh sobat-sobat Tekstir semua Fiturnya Bisa untuk Disable AUN Dan bisa untuk Remove Vivo Khusus di demo ya Khusus chipset MTK All Vivo Ingat Bisa digunakan Nah, di konten kali ini Akan Bang Tekstir uji coba Jadi Biar para yang nyinyir ya Cangkem-cangkem melek ya Itu biar tahu gitu loh Bahwa kita itu bikin konten serius Kan seperti itu Kita mensupport pemula itu serius Nggak main-main Urusannya itu masalah Berbagi seperti ini Antara Menjerumuskan Dan membantukan Seperti itu Kalau kita sudah berbagi Secara transparan Kita sudah menjelaskan Apa yang memang harus dijelaskan Kita sudah membagikan Apa yang memang harus dibagikan Selesai tugas kita Sebagai Kreator Kan seperti itu Jadi Kreator itu yang penting Konten Tidak menyesatkan Pembahasannya benar Sumbernya benar Ya itulah Yang dinamakan Bermanfaat Untuk Sesama Seperti itu ya Sobat-sobat semua Oke lah Saya marah-marah terus Pening kepala ini Ya memang ada kalanya ya Saya marah ada kalanya Dan memang saya marah itu Benar gitu loh Ada Cangkem-cangkem melek ya Pasukan-pasukan Cangkem melek Yang sok tahu Menurut saya Nggak tahu Kronologi awalnya Main hajar-hajar saja Di sweeping Di komentar gitu kan Kalau diiyahin Ya ingah ini Sebenarnya Nggak pernah ada kabar Seperti itu Oke Sekarang kita tes ya Sobat-sobat semua Ini untuk versi 7 nya Kita klik bagian Disable on ini Kita akan uji coba sekalian Apakah fungsinya ini Memang benar-benar Berfungsi ya Kita hubungkan ke HP yang new security Nah bisa dilihat ya Sobat-sobat semua Toolnya memang Bekerja dengan baik Nah ini Bisa dilihat Untuk boot bypassnya Sakses Jadi log Yang memang Itu Berhasil Seperti ini Lognya Nah tapi Untuk di Vivo demo nya ini Bang teksir Belum bisa uji coba Karena memang Bahannya belum ada Tapi saya yakin Karena ini Satu developer Itu bisa ya Digunakan untuk Di vivo Khususnya MTK Nah ini sudah Bisa di bypass ya Sobat-sobat semua Lalu langkah selanjutnya Itu Seperti apa Kalau chipset MTK Seperti yang sudah Bang teksir jelaskan Di konten-konten sebelumnya Tetap Toolnya itu Larinya ke SP Flash Tool Nggak ada lagi Mau eksekusi Flash Mau eksekusi FRP Mau unlockan Seperti itu Larinya tetap Kepada SP Flash Tool Karena Mediatek itu Sumbernya Tool utamanya Itu sebenarnya ya SP Flash Tool Meskipun kadang Sudah dibalut Dengan tool-tool terbaru Yang kerja ya Tetap saja Kode-kode dari SP Flash Tool Nah kalau pengen tahu Seperti itu rahasianya ya Sobat-sobat semua Nah Karena ini sudah Jadi kalau bagi Sobat-sobat semua Yang memang ingin Contoh Ingin unlock FRP Kuncinya di mana Di format ini Kita klik bagian manual format Yang jadi masalahnya Sobat-sobat semua Bahkan tidak tahu Apa namanya Untuk semua Matematika By address Yang memang Partisi diperlukan Partisi perlukan Seperti itu Memang Disinilah sebenarnya Rumusnya Baik itu Darinya security MTK Apapun itu Jika kita sudah punya Modal bypass Awun Ya Bypass awun Sudah selesai Tinggal kita mengetahui Kode addressnya ini Kalau mau FRP Tentu ada Addressnya Mau unlock Tentu saja ada Dan itu tidak sama Setiap HP Nah Seperti itu Nah Di konten-konten sebelumnya Bank Teksternya sudah share Untuk menggunakan Kode atau matematika Address seperti ini Nah Kalau untuk Eksekusi Flash Kita tinggal kembali lagi Ke SP Flash tool Sobat-sobat semua Ketika sudah selesai Di bypass Baik Itu HP Apapun Terserah Yang penting Chipsetnya Memang MTK Terserah Mau dari brand Apapun Yang sudah New security Jika sudah Di bypass Dan tampilan Locknya Seperti ini Itu sudah Dipastikan Awunnya Terbypass Jadi sudah Tidak pakai Awun lagi Paham ya Sudah tidak pakai Awun lagi Dan Driver Otomatis Terkunci Tidak mungkin Putus-putus lagi Kalau sudah Connect MTK Awun Bypass ini Langkah selanjutnya Kalau kita mau Flash Tinggal kita siapkan SP Flash Toolnya Lalu siapkan juga Scatternya Kalau sudah terbypass Seperti ini Kita tinggal klik Bagian download Saja Nah Seperti ini ya Sobat-sobat semua Maka dia Otomatis Akan Bekerja Dengan Sendirinya Ya Jadi Saya ulangi lagi Untuk Masalah MTK Bypass Tool Baik dari HP-HP New Security Yang memang Keluaran 2020 2021 Yang tentunya Sudah masuk Kategori New Security Itu bisa Dibypass Menggunakan MTK Bypass Tool Terbaru Ini Dan Dinyatakan MediaTek Itu memang Benar-benar Game Over Karena Sebenarnya Untuk Eksekusi Yang Paling rumit Sebelum MTK Itu Game Over Kan Diaunnya Rata-rata Sobat-sobat Semua Diaunnya Ini sambil Nunggu Proses Eksekusi Ini selesai Dan Saya memang Ingin Menunjukkan Bahwa Tool ini Bisa Bekerja Dengan Baik Sobat-sobat Semua Tidak Kaleng-kaleng Setiap Tool Yang Benar-tex Zircer Itu memang Sudah Bekerja Saya akan Buktikan Secara Transparan Sambil Nunggu Jadi Kita Masuk Ke Sebenarnya Di New Security Itu Yang Terpenting Eksekusi Software Itu Di Aun Baik Itu Qualcomm Ataupun Mediatek Masalahnya Mediatek Sudah Game Over Dan Kita Bisa Bypass Aun Menggunakan Tool Gratisan Saja Yang Penting Triknya Paham Nah Kalau Di Qualcomm Itu Belum Ada Sobat-sobat Semua Untuk Bypass Aun Tidak Ada Jadi Memang Qualcomm Itu Perlu Tool Original Nah Manfaat Dari Bank Teksir Share Tool-tool Gratisan Yaitu Untuk Membantu Pemula Hasil Dari Cuan Itu Bisa Ditabung Ya Pelan-pelan Pelan-pelan Ya Sisihkan Saja 20.000 Kalau Sebulan Kan Sudah Sekian Insya Allah Kalau 6 bulan Sudah Kebeli Tool Original Baik Dangle Ataupun Tool-tool Lainnya Masalah Pengguna Bingung Untuk Beli Tool Yang Mana Yang Rekom Sesuaikan Saja Dulu Dengan Budget Jangan Memaksakan Budget Yang Tidak Cukup Aktifasi Tool Yang Memang Harganya Tinggi Ya Tentu Saja Semakin Mahal Tool Pihak Developer Pun Semakin Menawarkan Fitur-fitur Yang Canggih Tentunya Gitu Ya Biar Paham Ya Jadi Saya Sarankan Jika Masih Bingung Untuk Aktifasi Tool Apa Sesuaikan Saja Dengan Budget Itu Yang Pertama Yang Kedua Yang Kedua Itu Kita Harus Teliti Kasus Yang Banyak Di Lapangan Itu Seperti Apa Banyaknya Di Apa Ya Kita Cari Tool Yang Memang Banyak Support Kasus Kasus Kita Di Lapangan Kan Seperti Itu Ya Sobat Sobat Semua Jadi Jangan Asal Aktifasi Sesuaikan Sesuaikan Dengan Keadaan Yang Memang Di Lapangan Itu Seperti Apa Adanya Nah Itu Yang Ketiga Kalau Yang Masih Bingung Tool Tool Rekom Itu Yang Mudah Untuk Dioperasikan Mudah Itu Seperti Apa Ya Eme Terus Unlock Tool Nah Itu Gampang Tapi Kalau Sudah Ke Hydra Itu Minimal Sudah Paham Dulu Yang Masalah Yang Pengoperasian Itu Standar Seperti Unlock Tool Dan Eme Karena Hydra Itu Menurut Bang Teksir Keren Tool Cuma Bahasa Pemrogram Itu Yang Agak Sulit Jadi Pemula Memang Kadang Ngumet Jadi Saya Sarankan Yang Rekom Unlock Tool Dan Eme Itu Itu Mudah Gitu Ya Sobat Sobat Semua Nah Ini Masih Proses Akan Kita Tunggu Dan Saya Sengaja Tidak Skip-Skip Video Ini Agar Sobat-Sobat Di Luar Sana Juga Paham Cara Kerja Tool Ini Seperti Apa Jadi Kalau Durasinya Panjang Sambil Ngopi Saja Untuk Masalah MTK Aun Bypass Ini Itu Saiznya Kecil Sobat-Sobat Semua Jadi Sangat Mudah Sekalilah Di Download Gak Ada 20 MB Oke Bisa Dilihat Sobat-Sobat Semua Untuk Eksekusinya Selesai Dinyatakan Antara Aun Bypass Ini Sudah Sinkron Dengan Baik Dan Proses Flashnya Sudah Berjalan Dengan Baik Berarti Apa Kesimpulannya Aun Berhasil Dibypass Nah Itu Kesimpulannya Makanya Bang Tekshir Harapkan Tonton Video Baik Baik Seperti Itu Bagi Yang Memang Sudah Tau Ya Masalah Di Adres Ini Baik Untuk EMMC Baik Untuk Unlock Passcode Ataupun FRP Ya Sangat Mudah Sekali Meskipun Pakai Tool Gratisan Bisa Dengan Sarat Yaitu Tadi Harus Tahu By Adres Nah Itu Yang Terpenting Oke Dinyatakan Tool Ini Bekerja Dengan Baik Sobat Sobat Semua Silahkan Cek Deskripsi Download Sesuka Sukanya Dan Gunakan Sebagaimana Mestinya Jangan Untuk Merusak Harga Servisan Itu Pesan Bang Tekshir Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Berikutnya Kurang Dan Lebihnya Bang Tekshir Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh